Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan peringatan dini cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia untuk Jumat 18 Maret 2022. Terdapat beberapa daerah yang mendapatkan peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG. Nolwilaman resminya, BMKG memprediksi 30 wilayah berpotensi hujan lebat, disertai kilat atau petir, serta angin kencang. Sementara tiga wilayah diprediksi berpotensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. BMKG menginformasikan terdapat tibi siklon tropis 91B terpantau berada di samudera Hindia Barat Aceh dengan kecepatan angin maksimum 20 knot dan tekanan udara minimum 1.003,8 hektopascal. Sistem ini bergerak ke arah utara timur laut dan memiliki potensi untuk menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan berada pada kategori rendah. Pusat tekanan rendah terpantau di samudera Hindia Barat Banten yang membentuk daerah konvergensi, yang memanjang di samudera Hindia Barat Sumatera Barat hingga Lampung dan di samudera Hindia Barat Dayal Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan awan hujan, kecepatan angin, dan ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah bibi siklon tropis, pusat tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Berikut wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada Jumat 18 Maret 2022, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka, Melitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, dan Papua. Berikut wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada Jumat 18 Maret 2022, yaitu DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton!